Pemirsa lapuk dimakan usia atap ruang kelas di salah satu sekolah dasar negeri di Cianjur nyaris ambruk. Akibatnya sebagian siswa pun terpaksa belajar di musolah. Sementara itu puluhan orang siswa memilih pindah sekolah, lantaran khawatir dan tidak nyaman dengan kondisi sekolah. Seperti inilah kondisi sekolah dasar negeri Tanjung Sari III di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam kondisi yang memprihatinkan, sejumlah atap ruangan kelas rusak dan nyaris ambruk akibat lapuk dimakan usia. Tak hanya itu, fasilitas pendukung belajar lainnya seperti bangku dan meja pun sangat terbatas lantaran banyak yang rusak. Selain itu, pintu dan jendela mulai usang, terlebih beberapa dinding dan lantai yang mulai retak membuat sekolah retan ambruk. Menurut pihak sekolah, sejak dibangun pada tahun 2002 silam, bangunan kelas baru sekali direnovasi pada 2011. Sejak itulah kondisi bangunan yang semakin lapuk hingga kini belum ada perbaikan kembali. Terlebih, bencana gempa di penghujung tahun 2022 lalu membuat kerusakan atap yang sudah lapuk semakin parah dan nyaris ambruk. Ini terlihat dari struktur atap bangunan yang terlihat turun dan bergelombang. Bahkan di bagian belakang bangunan sudah mulai ambruk dan sangat membahayakan keselamatan siswa maupun guru. Khawatir akan keselamatan para siswa, ruang musola dengan ukuran kecil pun terpaksa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa kelas 3. Mirisnya lagi, akibat kondisi sekolah yang sudah mulai rusak, tak sedikit orang tua yang memindahkan anak-anaknya ke sekolah lain dengan alasan keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar. Kepala sekolah mengaku saking parahnya bangunan sekolah ini, dikhawatirkan jika ada turun hujan maka diprediksi bangunan sekolah ini akan ambruk. Sehingga dengan kondisi seperti ini membuat orang tua siswa merasa khawatir dan memilih memindahkan anaknya ke sekolah yang lainnya yang dianggap aman. Mulai rusak itu sejak tahun 2002, tapi tidak separah. Kalau sekarang parahnya sudah gempa, sudah gempa langsung parah. Kalau sekarang mengkhawatirkan, harus hati-hati apalagi di kelas 1, kelas 1 lebih parah. Pak, ini kelas berapa yang rusak ini? Yang rusak itu kelas 2. Kelas 2 yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai itu kelas 2. Ada berapa ruangan, Pak, yang mengalami rusak? Yang mengalami rusak itu 1, 2, 3, 3 ruangan. Yang parah itu 3 ruangan. Ya kalau itu kalau ada hujan, Pak, kemungkinan itu akan semua akan terbawa. Terbawa akan langsung abruk. Sebelumnya terdapat 150 orang siswa, kini tersisa 120 orang siswa. Bahkan banyaknya siswa yang memilih pindah, membuat jumlah siswa kelas 3 hanya tersisa 9 orang yang kini terpaksa menempati bangunan musola untuk belajar. Salah satu siswa mengaku khawatir dengan kondisi sekolahnya. Namun apa boleh buat karena sekolah ini jaraknya lebih dekat dari rumah sehingga terpaksa harus bertahan. Pihak sekolah maupun siswa berharap perbaikan segera dilakukan. Agar para siswa dapat belajar dengan layak, aman, dan nyaman. Terlebih pihak sekolah berharap tak ada lagi siswa yang pindah ke sekolah lain.